Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lagi di kandang ini lagi mengasih pakan sambil memeriksa satu persatu domba dan ternyata ini domba yang di depan ini menunjukkan gejala cacingan kita runut kenapa bisa dilihat ini terkena cacingan pertama makannya lahap atau rampus tapi badannya kurus terus kemudian itu cirinya badan kurus terus padahal makannya rampus kedua cirinya bulunya kusam bulu di muka, bulu di hidung, bulu di badan ini kusam bahkan ada bercak-bercak seperti murudul ada bercak penyakit dan seperti murudul atau berjatuhan itu bulunya ya karena apa? kalau jatuhnya banyak itu gejala cacing hati tapi kalau kusam begini kemudian bulunya tidak mengkilap catatan, bulu tidak mengkilap itu terkena cacingan gejala kemudian yang ketiga ciri terkena cacingan bulu naturintik bulunya lurus curintik baik dari muka seperti kedinginan padahal tidak kemudian ini dirabak begini ini keras lurus bulunya lurus jadi curintik ya bahasa curintik bahasa indonesiana curintik nah tuh kelihatan ya jadi jadi kelihatan ini dirabak aja begini ini keras jadi tidak lemes terata kemudian ada nih bintik bintik bukan bintik kelihatan sudah sudah murudul itu dari bulu ini kelihatan ini tekan biar jelas nih gejala cacingan tuh beras bulu nah beras bahasa curintik nah esek pemirsa naun terus badannya kurus yang keempat kita lihat dari belakang kita biar lebih jelas lihat dari belakang nih kurus memirsa ini tulang namo sirna tulang bungkul terus bulu kusam tidak mengkilat buluna curintik keras itu ini gejala cacingan jadi harus segera diobati pemberiannya adalah pemberian obat cacing dikasih 6 jam sebelum dikasih pakan minimal secara pemberian obat cacing diberikan pada doma yang minimal dipuasakan dulu 6 jam sebelum dikasih pakan jangan dulu dikasih pakan jadi kalau sekarang sore makan pagi-pagi sebelum dikasih pakan ini kasih obat cacing buluna suru intik keras pencegahannya pengobatannya begitu kemudian dilakukan diulang 1 minggu kemudian jadi kalau besok dikasih nah 1 minggu kemudian kasih lagi dengan biasanya dosis ada tertera di kemasan obat cacing yang beli spektrum luas banyak di online begitu gitu pemirsa jadi kuncinya obat cacing harus rutin apalagi musim penghujan seperti ini minimal 1 bulan sekali paling lambat 3 bulan sekali tuh kelihatan ini mat cacingan bisa dipuasakan 6 jam sebelum pemberian obat begitu mudahan bermanfaat karena apa karena sekarang musim hujan jadi musim hujan itu masuk musim penghujan itu banyak yang terkena penyakit korob ya virus kemudian banyak yang terkena cacingan kemudian banyak terkena mencret karena daun muda daun terlalu muda jadi selalu berhati-hati salam beternak bangga jai beternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh